Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan video tutorial Tentang cara menonton video youtube Sambil membuka aplikasi yang lain teman-teman ya Jadi disini kalian bisa menonton video youtube Sambil menjalankan aplikasi lain Nah dimana sih teman-teman caranya Nah disini yang harus kalian tahu Saya menggunakan hp samsung Nah disini kita akan coba buka aplikasi daripada youtube teman-teman ya Nah tampilannya seperti ini teman-teman Jadi saya contohkan video ini saya putar Ya bisa teman-teman lihat bahwa videonya sudah jalan Kemudian teman-teman klik ini back ya Bukan back tapi langsung ke brandanya Nah disini coba kalian kita buka ya Kita buka aplikasi whatsapp sebagai contoh Nah kemudian kita klik minimase Nah kemudian kita klik di tanda merah youtube ini teman-teman ya Nah disini ada info aplikasi buka dalam tampilan layar terpisah Dan juga buka dalam tampilan pop up Nah antara dua ini teman-teman silahkan kalian pilih Yang pertama kita coba buka dalam tampilan layar terpisah Nah seperti ini teman-teman kemudian kita coba buka lagi whatsapp Ya kemudian kita play lagi videonya Nah jadi teman-teman bisa lihat Videonya tetap jalan ya Kemudian juga teman-teman bisa bebas menggunakan whatsapp untuk membalas pesan dari teman-teman kalian semuanya Nah disini saya praktekkan yang satu lagi ya teman-teman ya Yang nomor dua tadi Nah disini saya coba buka lagi aplikasi youtube nya Kemudian saya klik minimase Kemudian kita klik di tanda merah youtube ini Kemudian kita buka dalam tampilan pop up nya Ya nah tampilannya seperti ini teman-teman Ini bisa kalian geser sesuai keinginan kalian Nah disini juga kalian bisa membuka whatsapp Ya nah kita play lagi videonya Nah dapat teman-teman lihat Jadi disini teman-teman bisa membalas pesan whatsapp sambil menonton video youtube Nah disini coba saya tes ya Buka aplikasi yang lain teman-teman ya Nah disini saya coba buka pesan Ya kemudian kita klik lagi di Lambang youtube kemudian kita play lagi teman-teman ya Nah dapat teman-teman lihat bahwa aplikasi video youtube nya tetap berjalan Oke teman-teman cukup sekian video tutorial saya kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya